Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melakukan riadah bagi seseorang tentu akan memberikan beragam manfaat luar biasa bagi kehidupannya pada umumnya ia akan menemukan jati dirinya tentu ada faktor penting yang punya peran dalam pengungkapan rahasia itu yaitu adanya daya nalar kritis nah berikut ini Riyatoh Imam Hambali Arifin saksikan setelah yang satu ini namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Yai Hambali menuntut ilmu bukan hanya di daerahnya sendiri tetapi juga sampai keluar daerah Mbak Yai Hambali menuntut ilmu di pondok pesantren kurang lebih 45 tahun beliau menuntut ilmu di beberapa pesantren diantaranya Balong Sambi yang sekarang menjadi Madrasah Sanawiyah pondok Mbak Yai itulah sumber beras Banyuwangi pondok Mbak Yai Muhtar Syafat Blokagung Banyuwangi bermukim di makam Sunan Ampel selama 41 hari untuk melaksanakan puasa beliau hanya berbuka dengan memakan tiga buah kurma setelah itu beliau berhijrah ke makam Syekh Kholil Bangkalan Madura pada tahun 1975 beliau bermukim di makam Mbak Yai Samsuddin Batu Ampar Mbak Yai Hambali sambil menuntut ilmu di sana menurut cerita Mbak Romat teman sekamar Mbak Yai Hambali Mbak Yai Hambali selalu menjaga wudu dan selama 14 tahun bermukim di Batu Ampar Mbak Yai istiqomah dalam azan beliau selalu menghabiskan sarungnya ketika waktu sholat sudah tiba sarungnya sebagai pengganti beduk dan riadus kibasannya terdengar sampai 3 km selama di Batu Ampar beliau tidak pernah keluar musola kecuali mengambil air wudu bahkan warga sekitar heran dengan Mbak Yai karena tidak pernah keluar untuk mencari makanan selama di Batu Ampar Mbak Yai Hambali dikira sudah meninggal oleh keluarganya karena Mbak Yai tidak pernah memberi kabar keluarganya di rumah ketika ada salah satu tetangga Mbak Yai yang berjiarah ke makam Mbak Abu Samsuddin beliau bertemu dengan Mbak Yai Hambali dan Mbak Yai Hambali menitipkan sebuah foto untuk diberikan kepada keluarganya bahwa Mbak Yai Hambali masih hidup Mbak Yai juga memberi minuman kepada orang yang berjiarah ke makam Mbak Yai Abu Samsuddin anehnya Mbak Yai hanya membawa satu ceret air untuk dibagikan tetapi air itu tidak pernah berkurang meskipun sudah dibagikan kepada banyak orang pada tahun 1989 Mbak Yai Hambali kembali ke kampung halaman yakni di desa Pagi Serujo kecamatan Seragat Kabupaten Blitar di kampungnya beliau juga mendirikan sebuah tempat mengaji sampai ia mengembuskan nafas terakhir ada beberapa cerita menarik ketika beliau menuntut ilmu Mondok di Maunsari Tulung Agung Mbak Hambali salah satu santri yang beristikumah dalam sulat berjamaah tepat di belakang imam berjajar dengan putra kusmik seringkali kiai hambali didatangi oleh kusmik dan diajak keluar pada waktu berjalan bersama-sama yang sering dilakukan ialah saling memegang pundak baik kusmik maupun Mbak Kiai Hambali atau istilahnya rangkul-rangkulan Pak Kesro, teman sekamar Mbak Kiai Hambali sering mendengar dawuh kusmik soalnya beruah bareng aku yoli Mbak Kiai menjawab setahu Pak Kesro, teman Mbak Kiai Hambali Mbak Kiai Hambali sekali makan hanya 30-an dan juga pernah dipaksa oleh Pak Kesro untuk makan lebih tetapi Mbak Kiai Hambali tidak mau Pak Kesro pernah kehilangan ompreng dan bercerita sama Mbak Kiai Hambali Mbak Kiai Hambali berkata wala, mekur ompreng wae kok diketuhni besok lek temu ternyata benar apa yang dilakukan omprengnya Pak Kesro besok paginya sudah berada di depan pondok Pak Kesro pernah diajak naik sepeda kontel sekitar jam 2 malam oleh Mbak Kiai Hambali di makam Serigading tepatnya barat daya dari pondok Mangunisari kurang lebih 6 km atau barat pasar ke Alamret di sana ada aulia yang dimakamkan di sana yaitu Syekh Basyaruddin dan Syekh Basyari pada waktu Mbak Kiai di makam Serigading ia bercakap-cakap dengan salah satu aulia Pak Kesro tahu di dalam hatinya berkata siapakah yang diajak bicara oleh Hambali dan setelah selesai bercakap-cakap Pak Kesro bertanya kepada Mbak Kiai karo sopo lehmu omong-omongan mau dan Mbak Kiai menjawab aku berbicara dengan Syekh Basyariah cerita dari Pak Kesro dan dari almarhumah Yayi Haji Mujib Pendiri dan Pengasuh Pondok Sido Mulyo Kejamatan Ponggong di saat detik-detik terakhir Yayi Haji Demyati wafat kurang lebih ada 70 Yayi bermukim menunggu Yayi Haji Demyati dan menangis akan ditinggal oleh Sang Yayi dan belum tahu siapakah penggantinya kalau Mbak Kiai Demyati Sido akhirnya Mbak Demyati Mbak Demyati Dau ojo nangis singganti aku wis enek saiki ijik ning batu ampar lek wisbar petang puluh di noku sok enek sing jipo yuk iku jenengi Yayi Hambali ternyata benar apa yang dilakukan oleh Yayi Demyati setelah 40 hari wafatnya Kiai Haji Demyati Gusmi dan Yayi Mujib mengambil Yayi Hambali dari Makam Syekh Abu Samsuddin atau Syekh Saudi di Batu Ampar Madura Terima kasih telah menonton